Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan The EX Dan kami adalah The Art Oke guys, jadi ini EX sudah beres Kita ambil foto-foto terakhir sekalian Tuh, kalau kelihatan tuh Ada motor juga, kita sekalian foto-foto Nah, ini EX sudah beres Jadi, yang kita lakuin kemarin adalah Kita repaint lagi full body Pake Deep Black Jadi mirip-mirip sama Jet Black nya 392 cuma bedanya Ini si Deep Black nya ya Jadi mobil Jepang kita pake Deep Black Dan ini semua overall sudah beres Tambahannya kemarin cuma Ditambahin stabilizer doang Ada di kolong Dan ada di dalam angka mesin Kalian bisa cek di video sebelumnya Jadi ini videonya tentang kita lagi foto-foto Tadi sekalian test ride juga Karena besok diambil mobilnya Dan Ya, udah beres Gimana menurut kalian? The White EX Faris Ini keren banget Dan ini Airsus ya guys Jangan lupa ini Airsus Gue tunjukin juga Trang Setupnya ke kalian Ini jadi Ini mobil pokoknya full banget ya Semua yang bisa dimodif, dimodif Kayak joknya sudah pake Recaro SR7 Cuma di custom lagi Jadi tulisannya Evolution X Sama owner nya Terus ini joknya juga pake kulit asli Jadi keren banget Dan Buat kalian yang pake potang set up nya Kayak gini nih guys Nah ini dia guys Jadi ini dia pake sabung Fursello Terus ini si bagasinya Dan power nya pake Virus 4 Channel Wow Keren banget ya Jadi Kalian liat mobil racing Terus dibelakangnya tuh ada tabung Airsus Wow Jarang banget terjadi sih Ini street racing kali ya hitungannya Karena ada audio ya Kalau lalu kontes Boditus hitungannya Nah Jadi Si mobil ini tuh udah full spek banget Dan ini mobil paling full speknya si owner Mobil saya yang aneh nih Nanti Nanti owner nya ini Nganterin ini Sama si motor Sama si CK4 Gue udah jadi Nanti kita update ke kalian Dan Langsung taro 2 mobil lagi guys Dan 2 mobil berbeda Yang satu Eropa Yang satu Mobil Jepang pokoknya Nanti kalian kepoin aja lagi ya guys Pasti Gak bakal berhenti nih orang Hehehe Ini orang Ini om Sorry om Pokoknya ini project Salah satu project paling gilanya Silencer EX ini Full spek Pokoknya semua full spek Kayak lampu aja nih Udah ganti Pake yang gaya-gaya Evo US gitu Dan lampu belakangnya juga ganti Pelek pake T37 Mark 3 Terus Di belakangnya ada Brembo GT4 Dan bandnya pake Avaneova 245 40 18 Dan di depannya Juga pake T37 Mark V Di depannya pake Brembo GT6 Dan bandnya pake 245 40 80 18 Dan ini Avaneova Jadi di depannya Sudah kotak banget Yang sayang di belakang nih Masih yang agak narik ya Ini harusnya bisa sampai segini nih Cuman white body nya udah dipasikan sama bandariknya Sayangnya kemarin Jadi Kita ubah lagi Dan kapasnya ini juga pake karbon Pake valis Bukan artnya karbon Diverser belakang juga kita karbon Ada di sini nih Karbon Terus Yang pasti ketem hitem di belakang itu Mukil banget guys Keren banget Terus Disini juga ada Hood fin gitu 8 biji Terus Disini Talang airnya custom Kita bikin sendiri Terus Kalo liat interior Baru jok doang sih Sama Gak lupa Sunroof Nah sunroofnya ini pake Andalan kita Webasto Rb3 Yang punya Odyssey Kita pasang disini Kenapa? Karena dia rata nih Si pelat sama si sunroofnya Kalo kalian pake Webasto yang universal gitu Yang pasti sunroof kalian tuh bakal nongol Nongol dikit gitu Karena dia ga ada tulang gitu Kalo ini kita bikin tulang Dan jadi rata nih Udah kaya OEM look banget kan Seperti keren banget nih guys Terus Overall udah gue jelasin semua sih yang mungkin Kalo pencetan RSS ada disini Modelnya gitu Dia digital Kepoin Dari Airgen Terus Body kit full varis pokoknya White body nya semua Yang kita custom cuma ini nih Pender belakang ga dapet soalnya kemarin Terus nih Diffuser carbon nya ini juga dapet dari varis nya Cuman kita carbon crafted lagi Jadi keren banget Full carbon jadi mobilnya Gimana buat kalian? Build yang ini Ini Gue sih paling suka build ini sih Kalo buat street racing ya Cuman Kalo dibandingin 2 Lancer iX nya Speknya mirip-mirip Sebenernya bedanya Itu beda kita pake EVO Gue lebih suka itu sih Karena Tinggal nanti pelek Dari mobil stance Kalo ini sebenernya udah stance juga ya Mitty stance gitu Tuh Cuma Sayangnya Kurang Gak ada sayangnya sih sebenernya Sayangnya gua gak suka stance Eh apa Gua gak suka racing aja gitu Cuman overall Keren banget sih Cuman tetep Kalo pribadi ya Gua tetep ke arahnya ke mobil stance ya Kalo ini nya Mitty ya Mitty-Mitty Ya stance nya Mitty gitu Cuman kalo gua Terus suka stretch tire gitu Jadi Peleknya lip nya nongol-nongol Gua lebih Menggoda selera Oke Jadi mungkin mobilnya begini Gimana menurut kalian Hasil kerjain kita Jangan lupa Kita punya tujuh instagram Link ada disini Jangan lupa juga 50k subscriber Gua bakal lancarin Civic gua Itu tolong banget Dikejerin banget Gua udah gatel banget Yang pasti Gua pengen banget Bawa mobilnya kayak gini nih Ini mobil airsas Tapi bisa kemana-mana Ini mobilnya udah dibawa Sampai ke Medan guys Dan aman banget Jadi kalian jangan takut Kalo mau pasang airsas di kita Itu aman banget Oke Jadi mungkin Gua ga biasa daily vlog Mungkin begini aja Gua mau foto-foto lagi lanjut Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys sila Tuvありがとうございます Zavre I It's The It's The We It's The Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua Mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita disini Produk massal yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys Ini kita punya produk dari Saber dan Earth Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan disini Pertama, ayo kita perengdangan dulu Kita perengdangan dan Oke, kita coba ya Angkat lebih sedikit Dua jari, dibikin satu jari bisa gak guys? Gimana, menurut kalian setuju gak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys Bikin satu jari udah nih Satu jari, oke Lu kan berhubung berat tuh kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang angkat Gue langsung aja, bentang-bentang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener Loh, keangkat Dan tentunya kalau kita mau liat Ini adalah line up produk kita untuk galen ya Jadi ini center galen Oke, lu puter ke kiri, gue puter ke kanan Satu, dua Guys, jadi Ini adalah kelebihan dari Gura aflek guys Jadi ini bener-bener elastis Dan tentunya ikan Kenapa kita disini Mewujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil Gak mungkin Luput dari Ceper ya Gasruk Gasruk Ya, itu gasruk tuh Pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Duraflex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain demkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line bumper Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan Itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kita liat Tuh Jadi ini bener-bener elastis Dan Mas May Tuh Tuh Ya Guys Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian masukin Jadi Ini bumper tuh sudah merupai Benar-benar dengan Plastik Ya Plastik bawaan pabrik Dan ringan banget guys Memang dilihat dari Masalah berat Gue berani yakin Lebih berat bumper standar guys Makanya disini kita Bener-bener Consen banget Yang namanya Produk itu Kita bisa jauh Lebih sempurna Dari Produk awalannya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh Langsung aja Cek instagram kita At Earth Underscore Get at And store Ya Tentunya Buat ini Earth.same Kalau untuk produk Full body kit Namanya Earth.same Jadi Kalian bisa kepoin Buat instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui Cicilan Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita Akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita Segini dulu Thank you for watching And be the best Tips ? Akan uba T16 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 T T16 T14 T15 T16 T16 Terima kasih.